kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman Oke di video kali ini disini saya akan berikan update terbaru lagi terkait aplikasi security versi 6.3.3 teman-teman mudah-mudahan disini saya coba tes di Poco X3 Pro dia itu tidak bugs apa seperti versi sebelumnya nah disini kita coba lihat dulu untuk versi yang saat ini saya pakai di Poco X3 Pro saya dia menggunakan versi 6.2.0 stabil yang sudah menggunakan game Turbo 4.5 dan disini kita akan coba update ke versi 6.3.3 yang terbaru mudah-mudahan sih disini enggak bagi ya mudah-mudahan stabil lah minimal UI dari game turbonya tuh keluar teman-teman ya Oke langsung aja disini kita update teman-teman aplikasinya karena saya sudah tersedia nanti bagi teman-teman disini yang ingin coba download juga saya akan simpan seperti biasa linknya di deskripsi box teman-teman ya Oke ini dia teman-teman ya 2206 16 langsung aja kita coba install mudah-mudahan disini enggak ada masalah kita update teman-teman ya kita coba lihat disini ya Oke nah dia aplikasi terinstall kita coba selesai dulu kemudian kita keluar dan seperti biasa kita bersihkan dulu recent aplikasinya dan disini kita coba lihat dulu penampilannya Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini di bagian logo dari game turbonya dia sudah warna hitam ya berarti dia sudah menggunakan versi terbaru ya dari versi minimal versi 4.5 nih kalau enggak versi 5 berarti seperti itu Oke langsung aja disini kita coba lihat ya ke aplikasinya nah versinya disini sudah di versi 6.3.3 2206 16 ini yang paling terbaru teman-teman kita coba lihat dulu ke aplikasinya di sini teman-teman kita coba lihat dia memang masih menggunakan bahasa Inggris karena dia ini versi global teman-teman seperti ini ya kalau memang misalkan nanti ketika kita coba tes ke game turbo itu tidak keluar apa namanya UI atau bila sisinya berarti ini didesain untuk MIUI Cina sana sama seperti di versi-versi sebelumnya teman-teman ya oke nah disini sebelum nanti masuk ke dalam game turbo nya kita akan coba lihat dulu disini ke pengaturan kemudian kita coba lihat di bagian fitur spesial Oke fitur spesial dia masih seperti ini nah sebetulnya di Poco X3 Pro juga itu untuk asisten kamera itu ada teman-teman ya cuman dia ini tersembunyi jadi kita harus aksesnya itu lewat emm aplikasi khusus salah satu contoh di aplikasi MIUI downloader di bagian hide fitur ada situ ada kamera asisten teman-teman dan bisa di aktifkan ya oke sip ya kalau misalkan nanti teman-teman di situ masih belum paham terkait hal ini nanti kita coba lihat ya ke aplikasi MIUI downloadernya Oke di sini kita coba lihat dulu bagian di baterai seperti biasa teman-teman di baterai kemudian kita coba lihat di baterainya dan dia temperaturnya normal seperti ini bukan indikator 36 derajat misalkan seperti itu ya jadi seperti ini saya kurang suka kalau yang seperti ini teman-teman Oke kemudian kita coba lihat di sini di bagian sini ya di bagian tentang telepon kemudian ke bagian penyimpanan nah di bagian penyimpanan di sini dia ternyata sudah menggunakan seperti ini ya aplikasi data dan cashnya juga bisa langsung di bawah di sini teman-teman nah share fields nah share fields ini kalau di bahasa Indonesia akan itu jadi file bersama teman-teman seperti itu ya Nah kemudian kita coba lihat di bagian sistemnya ya Nah di sini dia masih kedeteksinya 0,00 ya enggak kedeteksi memory extension nya kalau kita klik di sini dia 3 GB RAM kalau misalkan kita coba sistem log di sini kita klik jadi dia akan masuk ke sini harusnya ada di sini kedeteksi sekitar yang di sini gitu karena ini masih belum stabil di sini masih belum keluar teman-teman seperti itu ya Oke nah disini yang bagi penasaran yang tadi ya yang fitur asisten kamera temen-temen yang ada di sini yang seperti di Poco F3 itu ada di fitur spesial Nah hal ini bisa kita akses di aplikasi MIUI downloader di sini teman-teman Nah ya kita masuk ke hide fitur Nah di sini teman-teman langsung aja cari nanti ada ya di bawah di sini teman-teman yuk kita coba lihat ya Nah kita coba lihat di sini teman-teman Nah ada front kamera asis ini teman-teman tinggal diaktifkan aja ya jadi ini fitur rahasianya seperti itu bisa diakses lewat MIUI downloader Nah kemudian di sini teman-teman langsung aja kita coba masuk ke dalam game turbo nya ya Oke tidak berlama-lama di sini teman-teman kita langsung aja coba di sini Nah untuk di bagian custom ataupun GPU setting dia tidak hilang setelah update karena ada beberapa aplikasi security sebelumnya yang sudah saya coba itu dia hilang malah jadi kita harus aktifkan kembali di set edit ya kita kita aktifkan lagi menjadi true awalnya itu jadi falskannya dia ketika lagi menjadi true di aplikasi set edit teman-teman di global table Nah di sini dia ada teman-teman aman ya Nah dan dia juga settingannya tidak berubah tidak ngereset seperti itu kemudian ke setelan tambahan di sini kita coba lihat teman-temannya seperti ini ya nah enggak ada hal yang lainnya seperti di Poco F3 yang dia itu sudah ada mode Pro disini jadi ini masih belum ada ah ke arah situ karena itu berhubungan dengan hardware nya ya Oke nah disini kita langsung aja coba tes ya teman-teman masuk ke dalam game mobile Legends di sini ya kita coba lihat dulu sebelum game ke yang lainnya kita coba lihat apakah UI dari bila sisinya game Turbo itu keluar atau tidak itu aja teman-teman di sini ya kita coba lihat langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Oh iya teman-teman di sini saya menggunakan plugin UI servicenya untuk game Turbo ini yang terbaru ya teman-teman di versi masih di versi 6 sih maksudnya di versi 9.11.06 seperti itu teman-temannya ya untuk versi dari plugin UI sistem servicenya seperti itu nanti saya juga akan sertakan lah ya linknya di deskripsi box biar tampilannya berubah seperti ini gitu teman-teman Oke langsung aja di sini kita masuk ke dalam gamenya kita coba lihat di sini UI dari game Turbo ini keluar atau tidak ya Nah bos excuse pio ya Oke dia berhasil di Bos katanya seperti itu dan disini langsung aja kita coba geser Aduh iya teman-teman tuh lihat ya ini ah ini enggak baik ini teman-teman lihat ya kita coba lagi nah security terus berhenti kirim laporan bug ke me untuk dianalisa laporan ini mungkin mengandung informasi identitas pribadi laporan Anda akan digunakan untuk membantu memperbaiki bug dan lain sebagainya Oke jadi sudah saya simpulkan disini teman-teman untuk UI dari bila sisi game Turbo nya di versi security kali ini meskipun yang terbaru tetapi enggak worth it ya enggak saya rekomendasikan teman-teman meskipun dia bisa atau keluar ya gamenya lewat game Turbo nya tapi saya enggak rekomendasikan teman-teman seperti itu ya jadi tetap rekomendasi dari saya itu yang kemarin saya sudah buat videonya khusus teman-teman ya security terbaik versi 5 dan juga security terbaik versi 6 6 jadi teman-teman bisa disimak saja ya videonya saya sudah buat tentang itu yang paling mantap dan itu yang paling terbaik ya seperti itu teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman disini ya di versi kali ini jadi mungkin saya akan coba downgrade lagi seperti itu untuk aplikasi security nya saya akan berlangsung downgrade ya teman-teman install update seperti itu nah ini dia langsung dia berubah ya ke versi bawaannya teman-teman ya seperti ini versi 6.1.6 dan di Poco X3 Pro saya khususkan disini teman-teman untuk game Turbo nya saya menggunakan versi 6.1.8 karena itu yang paling mantap dan itu yang paling terbaik teman-teman seperti itu ya lengkap dia fiturnya untuk fitur filternya ada filter apa namanya filter warna seperti itu dia ada di versi tersebut teman-teman ya jadi saya disini akan coba menggunakan versi tersebut versi 6.1.8 ya itu keren banget teman-teman tapi disini saya belum download ternyata teman-teman untuk versi tersebut ya mungkin nanti saya akan coba download dulu dan saya install versi tersebut ya Oke disini belum ada teman-teman jadi seperti itu aja ya teman-teman teman-teman disini terkait aplikasi security terbaru kali ini dan sayangnya masih bug dan itu memang dikhususkan untuk MIUI Cina sana teman-teman enggak work di Global Room dan juga enggak work di Indonesia itu sama teman-teman dia enggak keluar untuk UI bilah sisinya Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman Aduh sayang sekali ya pada udah terbaru tapi masih bug hmm